Dalam suasana kebersamaan yang kisah Bupati Minasa, Dr. Randa Sianco Wiling Sayu MSI menghadiri Rapat Paripurna DPRD Minasa dalam rangka penetapan perda APBD tahun 2017 pada Jumat 25 November 2016 Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD James Rawung SH didampingi Wakil Ketua Karek Runtu SIP dan Vence Wawuntu dan diikuti oleh segenap anggota DPRD ini dihadiri pula oleh Forkopimda, Sekdakap Jeffrey Korengking SH MSI Sekretaris Dewan, Dr. Fikitanor MSI dan jajaran pejabat Pemkap lainnya Diawali dengan laporan pembahasan gabungan komisi dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari kelima fraksi yang pada akhirnya jurubicara kelima fraksi DPRD ini menyetujui Rapat Paripurna APBD tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi perda dengan sejumlah catatan agar menjadi perhatian para eksekutif Dalam sambutannya Bupati JWS memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Minasa yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2017 tepat waktu dan berlangsung penuh kebersamaan antara eksekutif dan legislatif Bupati menegaskan bahwa semua masukan dari fraksi maupun komisi terhadap eksekutif pasti menjadi perhatian Bupati JWS menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang guna mewujudkan Minasa yang sejahtera dan bermartabat Ini terlihat pada APBD 2017 yang semakin pro publik oleh karena itu ia memohon dukungan dari segeluru pimpinan dan anggota DPRD serta instansi terkait bahkan masyarakat Minasa secara luas terhadap program-program pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan Bupati JWS juga menjelaskan bahwa angka-angka dalam APBD 2017 ini sebenarnya belum lengkap karena jumlah dana alokasi khusus dan dana insentif daerah belum dimasukkan dikarenakan belum ada keputusan Menteri Keuangan tentang DAK dan DID sekalipun pemerintah sudah tahu bersama angkanya untuk DAK sekitar 80 miliar dan DID 49 miliar Setelah kita menemukan ada sepakat yang kita naik dengan penandatangan dan keputusan bersama DPD dan Bupati Minasa dan AKBD akan meningkat komitmen kita untuk mengimplementasikan DAK DPD tahun 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku Dukungan kauman era yang tertuang dalam APBD 2017 benar-benar mempertegas penggunaan yang makin pro publik kita pun berharap APBD tahun 2017 akan semakin mendekatkan hubungan kornasi dan sendirik tes pembangunan selanjutnya berbagai saran pendapatan rapan, pembawaan, bahkan kritik positif yang telah disampaikan oleh pendapat air plaksa tadi semuanya memiliki nilai dan makna yang sama yang kami terima dengan lapang dada dan tulus ikhlas menjadi masukan yang sangat terharga dalam rangka pengambilan-pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah ini Ada pun perda tentang APBD Kabupaten Minahasa tahun 2017 sebagaimana yang diajukan ke DPRD Kabupaten Minahasa terdiri dari pendapatan sebesar Rp 922.754.000.000 dan belanja sebesar Rp 937.680.000.000 sedangkan defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan sisa lebih anggaran tahun 2016 yang diestimasikan mencapai angka sekitar Rp 14.926.000.000 dari Tondano Minahasa Christian Tankere melaporkan terima kasih terima kasih